dikasih ilmu, diberi uang jajan justru kalau di rumah itu malah saya khawatir di rumah dia tidak ada teman selamat menikmati siang hari ini saya akan mengajak berbincang nih dan tentunya mungkin pada kesempatan siang hari ini yang akan saya ajak berbincang yaitu orang tuanya Danu selamat siang Pak selamat siang Kang Heri nah gimana Pak kabarnya sehat Pak Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah nah teman-teman semuanya pasti teman-teman ingin tahu kenapa nih pada hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ayahnya Danu ini sedang berada di tempat saya ya di kediaman saya nah untuk apa saya nanti akan jelaskan kepada teman-teman semuanya simak terus videonya ya teman-teman semuanya nah Pak gimana sekali lagi kabar Ibu sehat Alhamdulillah sehat ya walaupun ada ya sedikit ini ya apa perasaan yang kurang enak gitu ya kurang enak ya Pak ya tapi ya dia semangat buat ini sembuh karena memang yang saya tahu kelihatannya Ibu selain mungkin sekarang ada sedikit pikiran dan juga mungkin kelihatannya fisiknya agak sedikit sakit ya Pak ya iya ada sedikit sakit emang gitu ya dari dari pertama kejadian itu ya sampai sekarang bawaannya lemas gitu aja iya sampai sekarang juga mungkin pikiran kali buat dia yang namanya ditinggal itu ya adeknya ya iya wanakanya iya dan juga Danu juga kan itu juga buat pikiran dia iya iya nah begini Pak nih ya kebetulan aja tadi Bapak kan suruh saya Danu di telpon ya telpon sama Bapak karena seperti yang Bapak ketahui ya Pak ya bahwa mungkin musibah lah musibah yang atau kasus yang terjadi jelancang ini banyak sekali banyak perhatian orang ya Pak iya mungkin karena memang korbannya ini kan dua orang nyawa nih iya yaitu kan almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amalia Mustikaratu iya Nah Ibu Tuti itu kan bisa dikatakan bukan dikatakan ya memang sudah jelas itu kakaknya berarti ya Pak ya itu adeknya oh iya adiknya adiknya ibu ya Pak ya iya adiknya ibu mamanya Danu mamanya Danu ya pasti teman-teman sudah banyak tahu tentang itu cuman kalau Heri kadang-kadang suka gimana ya Pak suka pelupa ini Pak iya iya mungkin bukan bukan saudara kan jadi gak tahu siapa kakaknya siapa adiknya gitu iya tetapi kalau sekarang Pak ini sudah saya sama Danu ini sudah merasa sama adik terus nih iya syukur alhamdulillah saya terima kasih buat Kang Heri yang yang dari awal itu juga memantau Danu dampingi Danu dan juga ini menasihati Danu ini bukan saudara tapi serasa lebih dari pada saudara seperti itu Pak kira-kira nah cuman yang ingin Heri tanyakan kepada Bapak mungkin kan Bapak juga sudah beberapa hari Danu tidak tidur di rumah ya dan Danu malah senang main di sini kebetulan ada tempat juga kan Heri di sini jadi sepertinya dia merasa betah gitu kan Pak nah karena memang Danu itu orang tua hanya Heri juga khawatir kan nih sedikit khawatir gitu kan tapi pada dasarnya Heri itu hanya ingin memberikan rasa aman gitu kan ya saat ini karena memang mungkin Danu itu Pak bisa dikatakan sebagai saksi tidak menutup kemungkinan besok ataupun lusa itu juga mungkin dimintai keterangannya lagi oleh pihak kepolisian penyidik dan Heri juga punya amanat dari kuasa hukumnya yaitu Bang Topan untuk bisa selalu memberikan bimbingan dan arahan yang tujuannya adalah untuk bagaimana Danu itu bisa memberikan keterangan kepada pihak polisi wabih khususnya penyidik untuk dapat minimal memberikan apa namanya membuat kasus yang terjadi di jalan cegak ini lebih terang-benderang sesuai dengan apa yang Danu tahu tentunya Pak seperti itu nah yang ingin ditanyakan kepada Bapak bagaimana nih Bapak keberatan atau bagaimana Danu betah di tempat saya nih Pak justru saya berterima kasih sekali lagi buat Kang Heri dan keluarganya yang mana telah memberikan tempat buat Danu ya di situ kan dinasihati dikasih ilmu gitu kan di ya di beri uang jajan kalau dia ya Pak Alhamdulillah lah justru kalau di rumah itu malah saya khawatir ya khawatirnya apa di rumah dia gak ada teman sedangkan dia pengen main main ke warnet takut nanti kenapa-napa gitu kan kalau di rumah Kang Heri kan justru disini tuh ada yang mengontrol Danu ada yang menasihati Danu ada yang menasihati Danu dan juga ada yang memberi ilmu kepada Danu ya belajar lah Pak sama-sama belajar aja kalau di rumah kan paling saya nasihatin cuman Danu udah sholat belum ya Danu udah makan belum kan gitu kalau disini kan semua kayaknya sama Kang Heri kan diperhatiin Danu itu ya masalah masalah ilmunya masalah ya sekarang kan Alhamdulillah dia punya Youtube Youtube Pak ya sekarang ngomongnya juga Danu sudah makin lancar aja Pak ya itulah karena gaul sama orang-orang yang baik sama orang yang berilmu kalau ilmu kita sama-sama belajar aja mungkin sekarang ini Sheri ngobrol dengan Bapak juga nanti hari banyak belajar ke Bapak nih dengan ilmu apa namanya Bapak itu lebih intinya banyak lah kalau yang namanya orang tua dari segi usia aja kan usianya sudah lebih banyak Bapak daripada Harry jadi mungkin banyak makan asam garangnya juga tentang kehidupan lebih banyak Bapak daripada Harry nanti banyak belajar ke Bapak nanti nih ya bener-bener ya kalau saya kan orang tua juga ilmu-ilmu kehidupan ya kalau Kang Harry kan ilmu pendidikan gitu sama aja Pak nah berarti menurut pendapat Bapak nih Pak nih tadi dikatakan bahwa ya sekali lagi ya syukur Harry merasa senang kalau Bapak juga tidak keberatan ya karena memang Harry juga tidak bisa melarang-larang ya Pak ya kalau seandainya Danu Betah disini ya ya boleh-boleh saja dan Bapak perlu tahu ya disini kan Harry ada kegiatan tentang pertanian seperti yang Bapak lihat nih bibit-bibit kan kemarin juga kita bareng ke lapangan terus misalkan Harry bikin furniture mebeler ya Pak ya jadi tadi juga kebetulan pagi dia juga diperkenalkan untuk minimal tahu cara kerjanya seperti apa bukan untuk Danu harus seperti itulah Pak minimal Harry mengajarkan kepada Danu bahwa Danu itu harus mau bekerja keras meniti segala sesuatu itu dari mulai hal terkecil kira-kira seperti itu Pak ya itulah terima kasih sekali ya kalau saya kan kehidupannya bukan petani ya syukur-syukur Danu juga mendalami dalam hal pertani gitu ya jadi nanti bisa apabila dia udah bermatangga punya ladang gitu ya bisa mandiri gitu betul Danu harus harus bangga sebetulnya menjadi petani juga akhirnya juga sebenarnya sebagai seorang anak petani bangga menjadi seorang petani teman-teman semuanya yang mungkin teman-teman kebetulan ada mata pencariannya sebagai petani jangan merasa bagaimana tapi teman-teman itu harus bangga kenapa? karena petani itu kan penyangga tatanan negara Indonesia jadi dengan kita menjadi seorang petani secara tidak langsung sudah memberikan kontribusi untuk bagaimana kita bisa menaikan ketanganan pangan negara Indonesia tercinta kira-kira seperti itu dan kalau untuk Danu cocok nih Pak petani jadi kalau petani itu pemuda terampil masa kini Danu kan masih muda ya Pak? masih muda masih umur besok tanggal 22 umurnya pas kira-kira 22 22 ya betul sekali teman-teman pada saat tanggal 22 Januari ini Danu itu tepat usianya 22 tahun ya jadi Aheri juga mempunyai harapan setelah umurnya 22 tahun ini Danu itu harus lebih dewasa harus lebih hormat patuh dan taat sama orang tua dulu juga kan Aheri pernah ngomong ya waktu disini kita ngobrol bahwa Ridho Allahi Ridho Allahi walidain jadi ridho Allah itu adanya ridho orang tua yaitu ibu sama ayah kan seperti itu itu doa orang tua itu akan menjadi doa yang sangat luar biasa sekali karena kan kita juga kemarin bahas ya bahwa sebelum menyembah siapapun kita itu harus Tuhan juga menginginkan kita itu untuk bersuju dulu untuk menjadi orang yang taat dulu terhadap orang tua kan seperti itu apalagi ibu masih ada bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu insyaallah doa ibu juga akan menjadi sebuah doa yang memiliki kekuatan yang sangat madasyat sekali sehingga danu itu nanti bisa mewujudkan impian dan harapannya Pak kira-kira seperti itu amin ya Allah nah gitu nah ya Alhamdulillah Pak kalau misalkan sekali lagi terkait adanya danu disini Bapak tidak keberatan malah Bapak juga senang makanya Bapak juga sering nengokin disini ya iya saya sering nengokin disini ya mungkin apa dia ganti baju gitu kan saya samperin kalau enggak dia minta baju ini saya samperin nanti apa bekas dia pakai saya cuci kembali gitu dan itu juga mamanya juga yaudah kalau memang disana betah dia ya disana aja daripada daripada dirumah gitu sambil nunggu kasus ini kelar mudah-mudahan lah Pak karena saya juga mempunyai keyakinan Pak kepolisian kita itu sangat apa namanya profesional sekali ini bukan pesoalan cepat atau lambat ya Pak ya bukan pesoalan bagaimana justru kita sebagai warga negara yang baik harus lebih banyak memberikan ruang waktu juga kapasitas kepada pihak kepolisian khususnya penyedik untuk bagaimana dia bisa mengungkap kasus ini dengan baik yang benar ya Pak karena mungkin kita juga perlu tahu ya Pak bahwa jadi lebih baik apa namanya memasukkan seribu orang yang jahat daripada memasukkan satu orang yang benar intinya hukum itu kan seperti itu ya maksudnya itu memasukkan yang terdalam menangkap seribu orang yang jahat daripada harus memasukkan satu orang yang benar benar kan seperti itu jadi mungkin polisi juga lebih profesional dengan segalanya saya mempunyai keyakinan cepat atau lambat juga kasus yang terjadi di Subang ini akan cepat terungkap Pak nah kembali lagi ke pesoalan tadi berarti Bapak itu menurut pendapat Bapak itu lebih aman disini daripada disana ya Pak iya saya lebih aman disini saya bandingkan di rumah gitu dan juga saya minta maaf kalau si Dano itu merepotkan Kang Heri tidak Pak dia itu baik iya merepotkan Kang Heri dan keluarga gitu apabila ya dia itu kurang bersih-bersih tolong dinasihatin supaya bersih-bersih bersih-bersih terus Pak sekarang mah rambutnya juga udah dicukur sekarang mah iya itu kan berkat Kang Heri itu kan juga pendampingan Pak Topan yang tak terlupakan buat saya betul sekali Pak jadi beliau ya sebetulnya apa yang Heri berikan kepada Danu juga Heri juga mau ngomong seperti ini seperti itu Heri sebenarnya suka menanyakan dulu kepada Bang Topan jadi Heri juga selalu meminta arahan dari Bang Topan terkait apa namanya memberikan arahan terhadap Danu kata Bang Topan intinya harus seperti ini jadi jangan lupa juga Danu untuk mengingatkan untuk tidak lupa sholat misalkan seperti itu jadi Pak Topan juga selalu mengingatkan seperti itu cuman karena beliau kan jauh disana jadi suka tetap kita berkomunikasi aja sama Danu juga barusan tetap berkomunikasi dengan Pak Topan seperti itu Pak saya rasa juga Pak Topan memantau Danu iyalah pasti iya di rumah saya merasa tenang karena terus dipantau sama Pak Topan itu yang iya yang yang mendampingi Danu iya iya tapi kalau ada hal-hal lain Pak misalkan Danu dari sisi penampilan atau bagaimana sebenarnya itu kita sedikit malum juga ya Pak karena yang namanya anak muda anak muda itu waduh apa namanya jiwa gimannya gitu masih tinggi gitu kan ya dulu juga mungkin Harry waktu muda mah lebih-lebih daripada anak Danu gitu kan ya iya emosionalnya emosionalnya juga tinggi gitu kan kalau sekarang kan sudah menjadi orang tua lah bisa dikatakan jadi kalau kata kata ayah Harry nih ayah kan waktu disini kan bisilahnya bisa dikatakan apa ya mungkin Bapak juga kenalnya dengan orang tua Harry dengan Pak Cahdi ya iya ya intinya kan beliau juga ini mah bukan apa-apa beliau juga kan sebagai seorang kepala desa sebetulnya itu cuman sekarang sudah pensiun cuman dia selalu mengajakan kepada saya bahwa kamu itu kudu leles cejer liat tali luhur kandungan lahir aisan apalagi nanti suatu saat bila katanya bila kamu menjadi seorang pemimpin pemimpin kan dalam arti luas Pak pemimpin rumah tangga juga kan sebetulnya sama aja menjadi seorang pemimpin kan jadi leles cejer liat tali luhur kandungan lahir aisan dibuang diutahkan jadi sahurnate Bapak Bapak Inten lebih lebih mengerti artinya ya Pak ya jadi dalam menyikapi sebuah pesoalan itu kita itu harus lebih bijak memang katanya seperti itu nah kira-kira seperti itu dan saya juga Danu gimana betah disini atau gimana alhamdulillah betah betah ya dan sebenarnya Danu itu anaknya sangat rajin Pak iya rajin sekali cuman Harry ini ngomong sama Danu Danu suatu saat itu semua orang juga memiliki keinginan untuk sukses harapan orang tua Danu juga seperti itu cuman kata Harry kesuksesan itu tidak didapat dengan gampang tapi kesuksesan itu pertemuan antara kesiapan dengan sebuah kesempatan gitu loh jadi Danu itu harus sukses ya intinya Danu harus siap-siap siap-siap apa namanya mengisi diri sendiri dengan berbagai keahlian dengan skill dengan kemampuan agar pada suatu saat nanti Danu jadi penguasa juga dia itu sudah menjadi orang yang mengerti bukan pinter lah ya pak tapi mengerti karena kebanyakan orang yang pinter sebenarnya banyak tapi kalau pinter kan biasanya suka banyakan jadi pinter keblinger jadi makanya mending lebih baik mengerti saja gitu Danu nah gitu ya pak dan mungkin sebelumnya Harry juga mohon izin sama bapak tadi aja sedikit bahwa Danu telpon ke bapak dan sebenarnya banyak sekali yang bersimpati kepada Danu pak Harry tadi hampir lupa bersimpati terhadap Danu atas musibah yang diterima sama Danu sekarang ini sehingga menjadi sorotan banyak netizen itu kan tetapi mungkin para netizen itu sekarang sudah lebih mengerti ya dia itu lebih teliti daripada kita lebih waspada daripada kita cuman harapan bagi Harry harapan bagi kita semuanya mudah-mudahan Danu itu tidak apa namanya mengecewakan apa yang sudah kepercayaan yang diberikan oleh semua seluruh masyarakat Indonesia wabir khusus kepercayaan diberikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudir sebagai kuasa hukumnya pak yang menurut Harry sudah sangat luar biasa sekali gitu pak nah terlepas dari itu ada titipan lah sedikit mungkin ada yang apa namanya memberikan sesuatu dan hari ini tuh Harry sengaja karena itu sebuah amanat ya pak makanya itu sudah diberikan kepada Danu untuk sedianya ya disampaikan kepada Bapak karena itu juga tadi ya ada pesan untuk disampaikan seperti itu jadi biar ketahuan karena itu sebuah amanat gitu jadi makanya sengaja tadi Danu juga katanya mengundang mau telepon Bapak aja katanya gitu gitu pak gitu dan mungkin barangkali kepada orang yang sudah memberikan sifati dan menurut tadi juga suara sangat luar biasa ini pak untuk Bapak barangkali mau mengucapkan terima kasih untuk beliau dan mungkin Harry juga disini tidak menyebutkan namanya lah ya ya saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah yang telah memberikan dukungan kepada Danu spot ke Danu baik itu Pak Topan yang ada di Jakarta dan juga netizen-netizen yang yang temennya Kang Harry ya gitu sebab mereka-mereka itu Alhamdulillah banyak yang menduakan Danu ya berarti ya netizen kan apa melihat apa ini ya mengontrol gitu kasus ini mantap betul sekali pak betul-betul itu lebih teliti daripada kita iya mana yang benar mana yang salah dia tahu saya juga sering baca-baca komentar-komentar itu ya suka juga ya Pak iya suka nah ini ya orang lebih banyak ke yang support Danu gak doakan Danu ya dia juga ada yang memberi berupa dana gitu lucu gitu kan saya juga ngelihat suka ngelihat itu ya Alhamdulillah terima kasih sekali buat semua yang apa mensupport Danu dan juga menasihati Danu dan mendoakan Danu terima kasih saya sebagai ayahnya Danu saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya semoga amal kebaikan Bapak Ibu apa diterima Allah SWT amin amin ya mungkin begitu saja teman-teman semuanya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman semuanya ambil manfaatnya dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada kata-kata atau ada hal lain yang kurang berkenaan dengan teman-teman semuanya itu karena kebodohan saya dan karena kehilapan saya demikian dan saya akan selalu mengajak kepada teman-teman semuanya marilah kita berkara nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama dan sebetulnya kesuksesan seseorang bukan dari banyaknya uang yang dimiliki sama dirinya akan tetapi sudah berapa banyakkah orang yang Anda buat tersenyum sekali lagi teman-teman semuanya sebuah kesuksesan itu bukan dilihat dari berapa uang yang dimiliki atau berapa banyak uang jumlah yang dimiliki tetapi sudah berapa banyaklah Anda membuat orang menjadi tersenyum karena Anda demikian wabilahi topik wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam